Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, barat-barat dan dimanapun kalian berada Hari ini saya menemani nyonya saya untuk melakukan kegiatan rutin delivery Uber Jadi ini adalah bagian dari rutin belas kami untuk mencari kegiatan di negeri orang Jadi kemana mah? Nah sekarang sudah sampai di daerah Scotchdale ini Tadi ada pengiriman ya sudah sampai ke rumah dari salah satu customer kami yang bernama Brandon Jadi tadi kami menjemput barang atau makanan di sebuah kontor makanan yang bernama Panda Express Kemudian kami mengantarkan makanan tersebut ke lokasi customer Lumayan tipsnya kali ini 8 dolar Tidak terlalu jauh sekitar 4 mile dari lokasi Dan kita lanjut ke lokasi selanjutnya Kauan nama ini mah? Jadi ini yang ditunjukkan oleh Google Map Ya Kita mengikuti itu Dan Jalur yang ada di sini Di Phoenix dan sekitarnya Termasuk juga yang sedang kita kunjungi Yaitu Scotchdale ini sebenarnya tidak terlalu susah Beda dengan di Indonesia ya Kalau di Indonesia memang ada ganggang sempit Terus juga rumah-rumah berderetan Kalau di sini enggak Jadi rumahnya berjarak Terus juga tertata dengan rapi Sehingga memudahkan Apalagi di sini jalan-jalan lumayan besar Bisa di Hampir semuanya bisa dimasuki oleh mobil Dan kebetulan hari Minggu juga Jadi ini agak sepi Sehingga nyaman dipakai buat jalan-jalan Melihat situasi sekitar Dan juga untuk mencari Sesuap nasi Melalui perantara Uber dan DoorDash Jadi Kami di sini sudah mulai Apa namanya Melakukan pengiriman itu Sejak sekitar Empat bulan yang lalu Ya Dan ternyata lumayan menjanjikan Untuk menjadi Uber driver Dan juga Drive Apa namanya DoorDash driver Ya cukup lah Setidaknya lebih besar Hasilnya daripada Biasiswa Bukan biasiswa sih Stipen Stipen per bulan Dari biasiswa saya Jadi Alhamdulillah lah Untuk biaya operasional Termasuk beli bensin Dan asuransi Di depan itu ada Route close enggak Oh ada Tapi enggak lah Dialihkan kemana ini Ke kanan Ke kanan ya Nah di sini kebetulan Ada road close Sehingga kita terpaksa Harus Ada Pengalihan Jalur Ya sebegitulah Kadang-kadang Kalau pas lagi Rezeki Bisa mendapatkan Orderan yang jaraknya Tidak terlalu Dekat Eh Tidak terlalu jauh Ya Tetapi biaya Dengan Tipsnya Lumayan besar Yang menyenangkan dari sini Ini sebenarnya adalah Tips Karena kadang-kadang Tipsnya itu Lebih besar Daripada Biaya pengantaranya Kayak Kadang biaya pengantaranya Cuma 2 dolar Sekitar 2 mil Tapi bisa sampai Ada tips 5 dolar Jadi sekitar 7 dolar Kadang-kadang Kalau beruntung Ya Meskipun barangnya Banyak Tapi kita Bisa dapat Sekitar 12 dolar Lumayan lah Tapi ya Begitu Asalkan tubuh kita Fit ya Untuk bisa Jetir Kemudian juga Driving License kita Itu Tidak mati Mobil juga Ada Kita bisa Melakukan itu Intinya Di Amerika Serikat Ini Jika ada Kemauan Ada usaha Insya Allah Semuanya Menghasilkan Ya Tapi juga Bergantung sih Kalau misalnya Kita tidak boros Insya Allah Penghasilan Dengan Uber Eats Dan juga DoorDash Ini Bisa cukup lah Untuk Tempat tinggal Sekali juga Untuk makan Dan bulanan Tapi minus Jalan-jalan Kalau jalan-jalan Sepertinya Harus Extra Harus Harus kerja Nah Kami melakukan Pengirman ini Tidak Banting tulang Dalam artian Tidak seharian penuh Jadi Selonggarnya Berapa Jam sehari Jam seharian penuh Berarti 6 jaman Berarti Dari jam Berapa itu Sembilan Kadang Sampai jam Dua Atau Kadang Kalau ada Sip-sipan Itu Bisa Sampai Sore Jadinya Saya Berangkat Pagi Jam Sembilan Sampai Jam Satu Atau Jam Dua Terus Setelah itu Saya Berangkat Selanjutnya Ya Diselah-selah Mengerjakan Ini Bukan Disertasi Ya Diselah-selah Mempersiapkan Ujian Komprehensif Dan Juga Untuk Menulis Proposal Disertasi Nah Berapa Menit Lagi Dua Menit Lagi Kita Akan Sampai Kita Bisa Melihat Daerah Sini Sedang Dalam Kondisi Yang Mendung Ini Jarang-jarang Ya Arizona Sampai Hujan Sehari Penuh Ini Mulai Dari Kemarin Kami Mengantar Uber Kemarin Jam berapa Yang kita Berhenti Agar-agar Hujan Berhasil Jam Mungkin Jam Sebelasan Jam Sembilan Itu Kami Berhenti Tidak Terlalu Banyak Menghasilkan Berhenti Karena Hujan Nah Kenapa Kami Berhenti Karena Beda Hujannya Disini Dengan Di Indonesia Kalau Di Indonesia Hujannya Begitulah Kalau Disini Apalagi Pas ini Winter Sudah Hujan Ringin Banget Jadi Ketimbang Sakit Kita Santai-santai Di rumah Saja Dan Ini Baru Bisa Keluar Untuk Refreshing Sekaligus Uber Dan Juga DoorDash Dari Dari Berapa Tadi Dari Jam Sembilan Nah Kita Setengah Sepuluh Setengah Sepuluh Sejauh Kini Kita Sudah Dapat Hampir Berapa Dolar Mah Lima Puluh Mungkin Lebih Ya Jadi Menghasilannya Tadi Kelipatan Tujuh Tujuh Ada Tujuh Ada Delapan Begitulah Tidak Terlalu Membuat Kaya Tapi Insya Cukuplah Dipakai Buat Sehari Di sini Nah Kita Sudah Sampai Di Customer Yang Kedua Namanya Adalah Tray Lift At the door Ada keterangan Tinggalkan Di depan Pintu Jadi Tidak Perlu Ketemu Oke Coba Kita Lihat Kita Turun Yuk Kita Saksikan Nyonya Saya Sedang Beraksi Api Itu dia Rumahnya Rumahnya Cukup Asri Dan Mobilnya Tiga Ini Keren 8 3 45 Terus Sudah Di Foto Klik Sudah Selesai Reportnya Sudah Oke Kita Lanjutkan Lagi Kita Kembali Ke Mobil Untuk Melanjutkan Pengiriman Selanjutnya Deliver Deliver Yang Ketiga Sebelum Mungkin Kita Akan Break Karena Sudah Jam Makan Siang Kemudian Waktunya Selat Duhur Oke Siap Berapa Menit 7 Menit 2,5 Mile Oke Oke Ini Adalah Jalur Kami Ya Darinya Saya Tadi Bilang Untuk Bisa Kerja Menjadi Driver Uber Dan Nord Dash Syaratnya Adalah Harus Mendapatkan Work Permit Untuk J2 Nah J1 Tidak Bisa Karena J1 Tugasnya Belajar Kalaupun Misalnya Bisa Kerja Kerjanya Di kampus Saja Atau Ya Bantu Bantulah Bantu Bantu J2 Kayak Saya Ini Bantu Bantu Nyonya Nyonya Yang Punya Pekerjaan Sedangkan Saya Jadi Asisten Hanya Menyupiri Kayak Gini Tapi Kadang Kadang Kalau Pas Lagi Suntuk Capek Habis Baca Artikel Ya Keluar Juga Untuk Nyupir Sekalunya Juga Adakan Tapi Tidak Selalu Karena Bisa Bisa Saya Kena Teguran Karena Dianggap Bekerja Oke Ini Situasi Sedang Lengang Sebenarnya Pemandangannya Disini Serih Banget Ya Ini Ya Daerah Gurun Sebenarnya Kita Cermati Gurun Terus Kalau Pas Panas Tapi Kalau Sudah Winter Kayak Gini Sejuk Banget Apalagi Pas Mendung Kayak Gini Rasanya Itu Situasi Menjadi Lebih Sah Suhunya Kayak Malang Tapi Sedikit Lebih Dingin Kalau Pagi Tung Kalau Pagi Tunda Lebih Dingin Kalau Pagi Itu Mirip Dengan Ini Di 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 Blomo Itu Di Minyak Gunung Itu Itu Apa Camelback Bukan Mirip Dengan Gunung Camelback Si Camelback Mountain Sudah Mulai Hafal Yang Dikit Dikit Oke Kita Terus Depan Ini Hayden Hayden Drive Hayden Hayden Road Ya Ini Salah Satu Jalur Utama Yang Ada Di Scotchdale Jadi Kalau Diteruskan Ini Nanti Sepanjang Jalan Kiri Kanan Kalau Kita Kekiri Terus Itu Akan Tembus Ke Jalan McClintock Tepatnya McClintock Yang Ada Di Kota Tempi Kalau Di Scotchdale Namanya Berubah Menjadi Hayden Terus Ada Camelback Road Camelback Road Itu Yang Sedang Kita Jalani Ini Adalah Jalan Camelback Ini Unik Ya Nama Jalannya Itu Ketika Terus Depan Itu Bukan Berarti Di depan Jalan Itu Adalah Jalan Hayden Tapi Malah Justru Yang Melintang Itu Yang Jalan Hayden Ini Ada Rumah Nuansa Saya Gatau Ini Adalah Rumah Nuansa Kan Itu Rumah Burung Di Labian Car Oke Nah Setelah Sampai Di Pengiriman Ketiga Tadi Saya Cukupkan Nanti Videonya Kita Lanjutkan Untuk Pengiriman Hari Yang Lain Kebetulan Ini Lagi Untuk Untuk Ini Untuk Apa Untuk Pengiriman Akhirnya Disempatkan Untuk Membuat Konten Saudara Saudara Sebenarnya Hari Ini Di Tempi Ada Festival Of Arts Tapi Nyenyen Saya Sepertinya Enggan Kesana Karena Ya Itu Tadi Mendung Situasi Bersahabat Habisujan Habisujan Juga Terus Juga Nanti Suri Ada Rekan Dari Indonesia Sebenarnya Orang Indonesia Yang Lama Tinggal Disini Yang Suha Datang Mau Mampir Ke Tempat Kami Tidak Salah Seratu Rami Sekalagi Juga Kompor Santai Jadi Waktunya Terbatas Banget Sehingga Sudah Tahu Apakah Nanti Jadi Nah Di depan Ini Sering Kali Kita Jumpai Speed Limit Speed Limit Kadang 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 Kalau Pas Lagi Kena Ke Apa Ada Rambu Reinforce Ya Traffic Reinforcement Itu Bisa Nyambung Ke Kantor Polisi Kemudian Membuat Catatan Kepada Kita Seberapa Kecepatan Kita Dan Apakah Kita Melanggar Lalu Lintas Dan Itu Yang Sering Kali Memberi Kita Itu Tiket Tiket Dalam Artian Bukan Tiket Kereta Tidak Pesawat Tapi Tiket Tilang Bukti Pelanggaran Ini Tiga Menit Lagi Ini Sudah Mulai Padet Ya Di Goldwater Ada Ada Gedung Ya Ada Sumai Seti Seti Pun Kurun Tapi Don't Worry Masih Ada Sungai Itu Daerah Sekitar Di Luar Udara Sejuk Banyak Bagi Orang Indonesia Yang Baru Pertama Kali Dateng Mungkin Akan Merasa Kedinginan Tapi Karena Kami Sudah Cukup Laman Disini Sudah Tiga Tahun Jadi Sudah Mulai Beradaptasi Dengan Beradaptasi Alhamdulillah Sampai Sekarang Belum Ada Salju Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Dingin Oh Itu Tidak 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 Dimana Emang Kok Kayak Kok Tidak Pernah Kesini Kayak Tidak 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 Kita ada di luar sini Tapi saya pangling Tidak 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 Scorchdale Ia Tidak Family Bed Advisor Oke Nah itu Ada apartemen Di atas itu Lumayan Cantik Mirip dengan Apartemen Di Indonesia Kalau Indonesia Kalau di Indonesia Itu perkantoran Bukan apartemen disini kalau sudah naik jarang ada perkantoran yang sampai naik ke lantai atas kecuali gedungnya ini farmer seed farm asuransi yang tinggi oh ini mau oh ini ada masuk berapa itu 10 dolar 4,9 kita dapat orderan baru masuk kita tinggal klik ya terus juga accept terus kita ambil pengambilan lahadulah sejauh ini kita masih belum dapat apa namanya itu orderan yang dibawahnya 6 ya rata-rata 6,7 tadi ada yang 10, berapa kali tadi yang 12 lumayan lah padang kalau pas lagi seret itu hanya bisa ketemu orderan misalnya 2 mail 4 dolar padang jadi strateginya untuk bisa dapat hasil yang banyak itu dilihat dari berapa mail yang harus dikirim dan juga berapa dolar jadi kita berusaha untuk mencari kelipatannya jadi kalau misalnya mailnya adalah 2 kita cari yang lebih bisa dari itu misalnya 4 4 dolar atau lebih syukur-syukur daripada lebih mau tak temani saya punya teman saya punya teman saya punya teman saya punya teman ya apa is the number of the unit 273 273 273 kita turun dulu ini orderannya ini panda express itu 400 itu 400 eh over there Oh ternyata kita masih kurang jauh untuk melangkah, kita harus menjelaskan sedikit lebih jauh untuk mendapatkan pelanggan kita. Ma mungkin itu ma paling, namanya siapa sih ma? Itu paling, tunggu disitu dah. Tadi itu di sini, sebelah sini. Nah ternyata itu dia customer-nya. Maaf, pengguna saya di sana. Oke, tadi sudah disampaikan ketemu dengan pelanggan namanya Chincheng. Ternyata orangnya dari China. Oke, kita lanjut. Tapi saya tidak bisa menyuting ini semua ya, karena bakal panjang. Jadi untuk sementara kita cukupkan sekian ya. Oke ma, sampai jumpa di dalam kesempatan. Say goodbye mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!